Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Pemain Persik Kediri berlabel Timnas Indonesia Piala AFF 2020 masuk radar Bali United, ini sosoknya Tribun World.com, pemain Persik Kediri berlabel Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020 dikabarkan menjadi bidikan Bali United di bursa transfer ke Dua Liga 1 2021 Pemain itu tak lain adalah gelandang bertahan milik Persik Kediri, Ahmad Agung Rumor tersebut pertama kali mencuat setelah diunggah oleh akun Instagram Bursa Transfer Liga Indonesia at Serdadu Merah Putih garis bawah 1945 membeberkan kluet terkait di postingan story-nya pada Kamis 23 Desember 2021 A. Gelandang Terong Timur menuju anak pantai, beber at Serdadu Merah Putih garis bawah 1945 Jika dilihat dari inisial kluet klub yang dibeberkan, Terong Timur tentu merujuk kepada klub asal Kediri, Persik Kediri Sementara anak pantai tentu merujuk kepada klub kebanggaan Semeton Dewata, Bali United Apabila ditelisik lebih lanjut, gelandang Persik Kediri yang memiliki inisial A merujuk kepada pemain macan putih berlabel Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Ahmad Agung, tentu, nama Ahmad Agung sebelumnya tak banyak diketahui oleh pecinta bola di Indonesia Namun, saat kendali Timnas Indonesia dipegang oleh pelatih asal Korea Selatan, Sin Taeyong Nama pemain berusia 25 tahun tersebut mulai santer didengar, bahkan ia tak pernah absen turut dipanggil bersama Timnas Indonesia di bawah asuhan Sin Taeyong Hal itu dapat dilihat dari statistik yang ia catatkan di ajang Liga 1 2021 Ahmad Agung hanya mencatatkan sembilan laga dan selebihnya ia banyak absen dikarenakan turut serta dalam beberapa program Timnas Indonesia Lalu, bagaimana peluang Ahmad Agung gabung dengan Bali United? Dilansir Tribun Wow.com dari Transfermark, Ahmad Agung didatangkan Persik Kediri di awal tahun 2021 dari PSM Makassar Ternyata, sebelum resmi ke Persik Kediri, Ahmad Agung pernah memperkuat Bali United selama 3 musim sejak 2017 hingga 2020 Jadi dapat dikatakan Bali United ingin membawa mantan gelandang bertahannya untuk merumput bersama Serdadu Tridatu di putaran ke-2 Liga 1 2021 Jika dilihat dari kontraknya bersama Persik Kediri, Ahmad Agung menekan kontrak dengan klub yang bermarkas di Stadion Brawijaya tersebut hingga akhir musim Liga 1, 2021, 2022 Sehingga dapat dikatakan hal itu tak akan menjadi kesulitan bagi Bali United mengingat dukungan finansial besar menyokong klub yang berdiri sejak tahun 2016 tersebut Terlebih, kenangan sang pemain bersama Bali United selama 3 musim tentunya akan menjadi daya pikatnya untuk kembali pulang ke Pualau Dewata pada putaran ke-2 Selain itu, Bali United juga telah meminjamkan dua pemainnya untuk memperkuat Persik Kediri di putaran ke-2 Liga 1 2021 Kedua pemain tersebut adalah Fahmi Al-Ayubi dan juga Muhammad Taufik Lebih lanjut, sosok Muhammad Taufik merupakan gelandang senior berpengalaman yang tentu saja bisa masuk ke dalam proses transfer Ahmad Agung ke Bali United Mengingat keduanya bermain di posisi yang sama, profil lengkap Ahmad Agung Dilansir tribunwow.com dari Transfermark, berikut profil lengkap Ahmad Agung Nama lengkap, Ahmad Agung Setiabudi Tanggal lahir, tanggal 9 Maret tahun 1996 Tempat kelahiran, Demak, Indonesia Usia, 25 tahun Tinggi, 1,80 meter Kewarga negaraan, Indonesia Posisi, gelandang bertahan, defensif midfielder Kaki, right kanan Klub saat ini, Persik Kediri Bergabung, tanggal 9 Maret tahun 2021 Kontrak berakhir Pilihan kontrak, kontrak hingga akhir musim Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax